Intro Bahagia sekaligus tegang, dua kutub emosi yang berlawanan inilah yang akhir-akhir ini mewarnai hari-hari Chelsea Olivia Wijaya menyongsong hari H pernikahannya dengan Glenn Alinsky. Ya, demi mempersiapkan pernikahan yang bakal digelar pada tanggal 1 Oktober 2015 nanti, Olivia secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya jadi mudah terserang stres dan galau gelisah. Akibatnya Chelsea pun konon jadi sering terlibat pertengkaran dengan Glenn Alinsky. Wuh, persiapannya hampir 80% ya, hampir selesai sih. Masalah dan konflik-konflik pasti ada, terutama di aku yang udah semakin hari semakin mendekati, semakin jadi stres banget, pusing banget, apalagi dengan waktunya juga cukup sedikit ya untuk mempersiapkan pernikahan ini, jadinya memang agak sedikit lebih stres dan gelisah dan galau gitu. Tapi kalau misalkan berantem, juga enggak ya. Berantem sih enggak sih. Berantem sih enggak. Mungkin Glenn yang lebih, yang lebih nenangin aku lah disini. Mungkin karena cewek kali ya, jadi semuanya pengen perfect. Walaupun udah ada WO, walaupun udah ada wedding conceptor, tapi tetep aja kayaknya rasanya enggak bisa lepasin gitu 100% ke orang. Jadi pengennya semuanya dicek, semuanya pengen udah kayak 100% bener, semuanya oke gitu. Jadi memang... Saya selalu ingin ingetin ke dia gitu. Kita selalu fokus kepada goals-nya kita. Goals-nya kita tuh apa? Jangan cuma pikirin kayak pinggiran-pinggiran yang sebenarnya enggak ada artinya untuk masa depan gitu. Maksudnya kayak coklatnya kurang satu atau kurang dua, jadi bisa ributin dengan WO atau dengan apa segalanya. Itu kan enggak penting. Yang penting tuh hari H-nya lancar, kita tetap sakral, kita tetap married. Nanti masa depannya kita mau seperti apa, itu coklat enggak ada artinya gitu. Jadi ya lebih ke itulah contohnya seperti itu. Tak pelak sebuah tanda tanya pun mencuat. Begitu serius mempersiapkan seremoni serta pesta resepsi pernikahan sampai terserang stres. Seperti apakah sebenarnya konsep pernikahan Chelsea di bulan Oktober tersebut? Ditargetkan menebar seribu undangan, benarkah pesta pernikahan Chelsea bakal digelar secara mewah dengan budget fantastis di sebuah hotel berbintang sehingga mengulik Chelsea untuk tegang bahkan stres mempersiapkan momen pernikahannya? Entahlah, yang jelas untuk pernikahannya nanti, Chelsea dan Glenn memang mewarnai momen penting mereka tersebut dengan pernak-pernik serba wow. Karena tidak hanya menggabungkan corak budaya Tionghoa dengan Thailand, tempat asal Glenn sebagai konsep pesta pernikahan, tapi bahkan untuk souvenir saja, konon Chelsea sampai menggandeng Meli Guslau, yang notabene dikenal sebagai pencipta lagu dengan honor mahal untuk menciptakan sebuah lagu khusus untuk mereka berdua. Dia minta kado, kado-nya teh, kado-nya lagu doang gitu, yaudah aku buatin. Dia yang nyanyi, tapi dinyanyiinnya untuk goodie bag atau untuk pas resepsi, atau untuk akat atau apa, gak tau aku. Jadi kalau untuk 1 Oktober itu, mudah-mudahan itu akan dilangsungkan pemberkatan, dan juga dilanjutkan dengan pesta adat ya. Adat yang kita pakai itu adalah Chinese dan juga ada sentuhan Thailanis. Kalau upacara adatnya akan dilangsungkan di sebuah hotel Jakarta, jadi tidak dilakukan di gereja. Dan itu undangannya hanya untuk keluarga saja. Kita itu ada pingitan, jadi pingitan sebelum hari H, kita dipingit dulu selama seminggu. Kenapa sih dipingit? Karena kan jangka-jangka sama Glenn bukan orang Jawa. Memang kita memang bukan orang Jawa, tapi memang menurut saya tradisi itu tradisi yang baik. Karena pingitan itu kan memang mungkin adalah fungsinya supaya kita berdua gak capek. Terus yang kedua, biar pangling juga. Terus yang ketiga adalah mengurangi resiko-resiko yang besar yang katanya bakalan banyak terjadi. Karena kan kalau calon pengantin itu wangi ya atau apalah, aku juga gak ngerti. Jadi memang ya kalau memang ada tradisi baik yang kita bisa lakuin, ya kita akan lakuin. Tapi mengejutkan, meski serius mempersiapkan pesta pernikahannya, Chelsea dan Glenn juga menyongsong momen pernikahan mereka dengan serius membuat perjanjian peranikah. Ada apa dengan Chelsea dan Glenn? Jika menikah idealnya diiringi mimpi untuk sekali dan selamanya, mengapa Chelsea dan Glenn justru membuat dokumen perenap alias perjanjian peranikah yang lazimnya kerap digunakan sebagai asuransi ketika sebuah pernikahan pecah dalam perceraian. Perjanjian peranikah iya, kita ada perjanjian peranikah. Jadi memang menurut saya itu tergantung ya cara orang menilainya seperti apa. Kan ada memang pasangan yang tidak mau karena katanya, ih kok ada perjanjian segala, memangnya udah mikirin untuk kenapa-napa gitu. Sebenarnya bukan itu sih masalahnya. Sebenarnya tergantung cara kita tuh menilai dari sudut pandang mana. Kalau saya sih menilainya adalah, ya kenapa enggak? Karena kan memang supaya kita itu berdua sama-sama saling menghormati. Jadi tidak ada di sini yang laki-laki berasa lebih di atas porsinya atau perempuannya di sini yang berasa di atas porsinya gitu. Sama sekali tidak ada gitu. Jadi dengan adanya print-up perjanjian peranikah ini, istri dan suami sama-sama gitu. Jadi harus saling menghormati dan tidak ada yang lebih, kuasanya lebih banyak gitu. Sesaat lagi, Waswas masih akan kembali dengan kisah mengejutkan Chris Dayanti yang merayakan ulang tahun Amora tanpa dihadiri Aurel dan Azriel. Benarkah karena Chris Dayanti takut akan larangan Raul Lemos? Tonton terus was-was, kami akan kembali setelah yang satu ini. Aurel sama Azriel dan bundanya. Memang kami undang, tapi ya mungkin enggak tepat saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.